Terima kasih. Terima kasih. Yesus belum berinkarnasi. Jadi, serupanya dengan siapa ini? Serupanya dengan kodrat Allah Tritunggal. Jadi, kodrat kemanusiaan kita punya kemiripan tertentu dengan kodrat Tritunggal. Ada kemiripannya. Maka, penting sekali kita memahami Trinitas yang benar, supaya kita pun memahami kemanusiaan kita sendiri. Ini kita tuh dibuat mirip alat Tritunggal. Kalau dalam lukisan ini, Allah itu dalam bentuk manusia, nggak begitu. Belum ada. Allah tidak punya bentuk apapun. Ya, Allah dalam konsep Trinitas. Jadi, kesamaan kita tuh dalam kodrat Trinitasnya itu sendiri. Itulah kesamaan kita. Apa itu? Nah, ini dia. Manusia itu diciptakan menurut kodrat Trinitas. Jadi, Allah menciptakan manusia menurut kodrat Trinitariannya. Nah, kodrat Trinitarian Allah inilah yang digunakan sebagai rucukan dalam penciptaan manusia. Manusia serupa dengan kodrat Trinitas. Nah, seperti apa itu? Nah, ini ya. Kita mengenal tadi dari pemahaman Trinitas dengan filioque. Ya, kalau dengan ortodos kalian nggak akan dapetin ini. Dengan filioque tadi kita tahu bahwa Allah Bapak itu eksistensi. Dia yang ada. Kemudian Allah Putra itu kesadaran. Berasal dari kesadaran. Intelek. Kemudian Allah Ruh Kudus. Berasal dari kehendak. Jadi, inilah kodrat Trinitarian. Ada eksistensi. Punya kesadaran. Dan memiliki kehendak. Inilah kodrat manusia. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki eksistensi. Dapat hidup kekal. Kalau binatang tidak. Binatang itu begitu mati, rohnya hilang. Kalau manusia begitu mati, rohnya tetap ada. Karena dia diciptakan sebagai makhluk yang kekal. Badannya tidak kekal. Kecuali nanti setelah bangkit kembali. Badannya tidak kekal. Kecuali setelah badan kebangkitan. Tetapi rohnya kekal. Intinya manusia itu diciptakan dengan memiliki kekekalan. Kedua, dapat mengetahui kebenaran. Dapat berpikir. Memiliki intelek. Dan dapat mengasihi. Memiliki keganda. Inilah kodrat trinitarian. Exist, ada. Memiliki kesadaran. Dan memiliki ganda. Inilah kodrat trinitarian manusia. Ini sangat penting ketika kita memahami ayat ini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 45 ayat 48. Ini kalau kita tidak paham prioritas. Seperti apakah sempurna seperti bapak? Kalau kita paham prioritas. Oh, ternyata kita harus mirip sempurna seperti bapak. Dalam kodrat trinitariannya. Sempurna itu kita harus kekal. Memiliki kebenaran. Mengetahui seluruh kebenaran. Mengetahui seluruh kebenaran. Itu bukan berarti kita paham ya. Memiliki itu bisa memimani dan memahami. Kalau kita menerima Kristus berarti kita memiliki seluruh kebenaran. Karena Kristus adalah kebenaran. Kristus bersatu dengan bapak juga. Iya. Kemudian juga mengasihi. Jadi kodratnya itu. Luang kita juga bersatu dengan bapak. Iya. Tekal. Tekal. Kita memiliki kebenaran. Dan kita mengasihi seperti Kristus. Mengasihi. Itulah sempurna. Itu sempurna. Jadi gak usah amat. Kita udah tahu dari kodrat trinitarian itu. Kita tahu. Oh itu tuh yang dimaksud. Jikalau engkau hendak sempurna. Pergilah. Juallah segala milikmu. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Matius bab 19 ayat 21. Ini ada hubungannya juga dengan perbuatan dan tindakan kasih ya Pak ya. Iya betul. Intinya gini. Untuk menjadi sempurna. Kita intinya adalah kita mengikuti Yesus. Ya. Ikutlah aku. Itu intinya poinnya. Nah. Kalau kita tidak memahami kodrat trinitarian. Apanya yang kita ikuti? Rambut gondrongnya kah? Selibatnya kah? Iya kan? Bingung kita kan? Tapi kalau kita tahu kodrat trinitarian. Oh kita tahu. Yang kita ikuti adalah. Kita memiliki kebenaran. Dan kita mengasihi seperti dia telah mengasihi. Betul kan? Satuan. Itu yang kita ikuti dari Yesus. Itu yang kita ikuti. Jadi kita tahu sekarang dengan kodrat. Dengan memahami kodrat trinitarian. Kita tahu apa yang harus kita ikuti dari Yesus. Bukan selibatnya. Bukan. Gak harus. Bukan gondrongnya. Enggak. Jenggotnya. Saya memang jenggotan kumisan. Tapi itu gak. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu motivasinya. Iya. Jadi kita sudah tahu ya. Apa yang harus kita ikuti dari Yesus. Itu menjadi sempurna. Ternyata kodrat trinitarian inilah yang harus kita sempurnakan. Jadi ya dengan memahami konsep trinitas yang benar. Sekarang kita tahu bagaimana meraih kesempurnaan manusia. Inilah kodrat trinitarian dalam diri manusia. Aku ada. Maka aku memiliki kesadaran. Aku ada dan memiliki kesadaran. Maka aku memiliki kehendak. Ya. Atau dalam diri yang sebesarana. Aku ada. Maka aku berpikir. Aku ada dan berpikir. Maka aku mencintai. Inilah kodrat trinitarian dalam diri manusia. Jadi manusia mencapai kesempurnaannya jika meraih hidup kekal. Memiliki kebenaran sempurna. Dan mengasihi seperti Tuhan. Mengasihi. Nah itu kira-kira. Mengapa kita perlu memahami konsep trinitas yang diajarkan gereja katolik. Bukan diajarkan gereja bidat ya. Gereja katolik ya. Baru kita dapat memahami bagaimana kita menjadi sempurna ya. Bagaimana kemanusiaan kita yang digendaki oleh Allah. Seperti apa. Oke. Jadi saya cukupkan sampai sini materinya. Terima kasih.